Intro Selepas terumbang ambing selama 3 tahun lamanya akhirnya APMM atau Agensi Penguat Kejaan Mariti Malaysia telah menerima kapal OPV pertama miliknya bernama Tun Fatimah Alhamdulillah bos yang diserahkan kepada perwakilan pihak kerajaan yaitu Kementerian Dalam Negeri Malaysia bos OPV 1 APMM itu harus terumbang ambing pembuatannya lumayan lama karena COVID-19 dan faktor lainnya tentunya bos OPV 1 ini merupakan rekap bentuk dari damen 1800 dengan panjang sekitar 83 meter dan bisa beroperasi di laut hingga 21 hari lamanya OPV 1 Mampu melaksanakan tugas-tugas seperti bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana bertindak sebagai kapal logistik kapal induk, kapal kerajaan, serta tempat penyimpanan peralatan pencemaran minyak bos OPV 1 ini juga mampu untuk mencapai kelajuan 21 knot serta mempunyai facility seperti tapak peneratan helikopter dan bilik tahanan ia juga mampu dilengkapi dengan drone UAV meriam 30mm smash axle sun beberapa buah bot RHIB dan FEC OPV 1 juga bisa membawa hingga 70 orang awak kapal Alhamdulillah bos semoga OPV 1 Tun Fatima ini awet dan bisa bertahan hingga lama untuk menjaga maritim Malaysia Amin bos